Terima kasih. Hampir aja tenggelam di batap tuh. Kedinginan. Sekarang ada di kamar. Saya nyuruh Lina untuk gantiin bajunya. Coba kalau kenapa-napa bagaimana? Afif. Mama kasih tau emang kamu ya. Istri kamu tuh gak bener. Ngapain sih lebih memilih Reno? Harusnya inget dong. Di rumah juga ada anak. Gimana sih kamu tuh? Ajarin dong yang bener. Ma, biarlah itu gak seperti itu. Afif. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Berikan supaya anakku dibukakan fikiran dan otaknya. Biar dia tau bahwa Bella itu gak bener. Amin. Ma. Ma. Lagi mau ngadain pesta lagi? Iya. Ma. Seharusnya kamu tuh ngadain pesta buat kedua cucu kita. Om. Gimana kalau untuk cateringnya biar aku aja yang handle? Enggak. Pak. Kita pesen catering dari luar aja. Iya. Mama setuju dari luar aja. Raina. Sebentar aku mau ngomong sama kamu yuk. Harusnya kamu tadi diem aja. Emangnya kenapa? Ini kan rumah aku. Aku gak mau orang-orang melihat kamu tuh melayani tamu. Pesta keluarga masa kamu kayak pembantu. Diem. Kamu tau gak? Ini kesempatan buat kita. Semua orang penting akan datang kesini. Dan ini promosi buat aku buat restoran kita. Bang. Aku ingetin sama kamu ya. Mulai sekarang kamu jangan pernah menyela ucapan aku. Apalagi di depan orang banyak. Ngerti? Sekarang kamu ngasih. Kamu bilang sama orang tua kamu. Biar aku yang handle semuanya. Kenapa raja jadi berubah? Lu dia gak pernah kasar sama aku. Ayo burman! Sayang. Kamu masih mikirin soal tadi? Udah gak apa-apa. Tadi aku udah bicara sama papa. Dan tentunya papa adil. Dia gak hanya mau acara buat anaknya Cynthia. Tapi juga acara buat anak kita. Acaranya besok ya? Iya. Afif bisa gak ya? Minta dibundurin aja. Soalnya aku besok ada janji sama Alika. Aku harus ngemenin dia pentas besok. Gak mungkin lah Bella. Masa aku harus ngomong sama Mama? Tolong acaranya ditunda karena Bella gak bisa. Karena punya acara dengan Reno. Seperti itu. Yang ada Mama bisa berpikiran yang macam-macam sama kamu. Iya tapi masalahnya aku udah janji sama Alika. Kalau aku gak tepat yang janji aku. Yang ada nanti Alika sedih. Karena aku bener-bener udah bilang sama dia. Aku bisa datang besok. Bella. Kamu tahu sendirikan Mama orangnya seperti apa. Atau begini aja deh. Biar aku aja yang telpon Reno. Aku akan jelasin semuanya sama dia. Insya Allah Reno bakal bisa ngerti. Selama ini dia yang nolong kamu kan? Sama Siva. Iya. Gak usah-gak usah biar aku aja yang ngomong sama Reno. Siva. Siva. Siva.